Kanopi Trail atau Jembatan Kanopi. Jembatan yang diikat di batang pohon yang berusia ratusan tahun. Panjang jembatan ini sekitar 100 menit. Hutan menyimpan pesona keindahan dan kealamnya. Di Jawa Barat terdapat objek wisata yang menawarkan kesejukan udara dan rimbunnya pepohonan. Bagi Anda yang menyukai keindahan alam, maka tak salah bila mengikuti penjelajahan saya kali ini di Taman Nasional Gunung Halimun. Pun dalam bahasa Sunda berarti kabut. Ya, pegunungan ini memang selalu diserimut di kabut. Di Taman Nasional Gunung Halimun, sebagian besar kawasannya berupa ekosistem hutan hujan tropis. Nah, hutan tropis di sini merupakan hutan terluas di Pulau Jawa. Yang dijadikan resapan air untuk Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Saya akan mencoba menaiki jembatan layang yang ada di atas. Mau tau rasanya? Kanopi Trail atau jembatan kanopi. Jembatan yang diikat di batang pohon yang berusia ratusan tahun. Panjang jembatan ini sekitar 100 meter dengan ketinggian 25 hingga 30 meter. Dalam penjelajahan ini, saya ditemani petugas polisi kehutanan. Ini tujuan didirikannya jembatan ini apa Pak sebenarnya? Jadi, tujuan awalnya itu untuk kegiatan penelitian. Kita telah bekerjasama dengan ini telah melakukan beberapa bagian penelitian kora dan kawung. Contohnya, mungkin Mbak bisa lihat banyak burung di sini dan itu untuk membandingkan antara burung yang di bawah, di middle dan benar-benar di top kanopi, salah satu benar-benar dibangun untuk kanopi. Kita lihat bersama lagi. Oh ya, itu lebih jauh bersama. Berjalan di jembatan ini benar-benar sangat menegangkan karena kita merasa seperti diayun-ayun. Dan ini bagus untuk mencoba adrenalin kita. Gambar apa ini ya? Tidak boleh camping. Yang ini gambar apa ya? Oh, tidak boleh menungginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.